Halo sahabat unik, kali ini kita bahas kendaraan militer khususnya tank. Hampir semua tank dilengkapi dengan teknologi canggih dan lapis baja tingkat tinggi dan sering digunakan oleh hampir seluruh militer di dunia. Baiklah tak perlu berlama-lama, berikut 10 tank paling kuat di dunia. Nomor 10. MBT Altai adalah tank generasi keempat yang telah dikembangkan di Turki sejak 2008, berukuran 10,8 meter, berat 60 ton. Ia memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 65 km per jam, dirancang untuk menjadi sangat bermanuver dan memprioritaskan keselamatan awak. Ini dilengkapi dengan lapis baja komposit dan sistem komunikasi dan intelijen perlindungan canggih. Memiliki jangkauan 450 km dan dapat melintasi daerah dengan kedalaman air lebih dari 2 meter. Nomor 9. T3000 Fit 4 Ini adalah tank generasi ketiga, yang telah diproduksi di China. Sejak 2014, tank ini berukuran 10 meter dengan berat 52 ton. Ia memiliki mesin dengan 1.300 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 75 km garis miring jam. Ini dilengkapi dengan armor komposit dan komunikasi digital armor reaktif antara tank dan sistem penglihatan termal generasi terbaru. Ia dapat melintasi daerah dengan kedalaman air hingga 2,7 meter dan memiliki jangkauan 600 km saat ini. Nomor 8. Type 10 Ini adalah tank yang diproduksi di Jepang sejak 2010, ukurannya 9,4 meter dengan berat 44 ton. Ia memiliki mesin dengan 1.200 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 70 km garis miring jam. Tank ini dilengkapi dengan pelindung modular, terbuat dari baja kristal nanokeramik dan memiliki jangkauan 500 km. Dengan sistem yang canggih tank ini melakukan sistem komunikasi antara tank atau pelacakan otomatis beberapa target, saat ini ada lebih dari 100 unit yang beroperasi dengan pasukan militer Jepang. Nomor 7. K2, Black Panther Ini adalah tank generasi keempat, yang diproduksi di Korea Selatan. Sejak 2011, ukuran 10,8 M, berat 55 ton, dilengkapi dengan mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 70 km per jam, memiliki jangkauan 450 km dan ground clearance yang tinggi, memberikannya kemampuan manuver yang hebat. Ia bisa melewati daerah dengan kedalaman air hingga 2,2 meter. Nomor 6. Kaleng Air 2 Ini adalah tank generasi ketiga yang diproduksi di Inggris sejak tahun 1990, ukurannya 11,5 meter dengan berat 62 ton. Ia memiliki mesin dengan 1.200 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 59 km. Garis miring jam dot tank ini dilengkapi dengan visi thermal lapis baja komposit generasi kedua. Dilengkapi sistem proteksi biologi dan kimia nuklir. Ini memiliki jangkauan 550 km dan secara total lebih dari 400 unit telah diproduksi dan dioperasikan oleh Inggris dan Oman. Nomor 5. 56 Lechlec Ini adalah tank yang didiproduksi di Perancis sejak tahun 1991, berukuran 6,8 meter dengan berat 54 ton. Memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 71 km per jam. Tank ini dilengkapi dengan komunikasi digital dan sistem pertukaran data, sistem pertahanan diri perisai modular dan memiliki jangkauan 550 km, total lebih dari 800 unit telah diproduksi dan digunakan oleh Perancis dan Emirat Arab. Nomor 4. Merkava Mark Untuk tank ini merupakan tank generasi ketiga, yang diproduksi di Israel sejak 2004, ini adalah versi terbaru dan dirancang untuk memprioritaskan keselamatan kru, ukurannya 9 meter dan berat 65 ton. Ia memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 64 km per jam, dilengkapi dengan pelindung modular yang dapat dilepas, sistem penglihatan 360 derajat dan memiliki jangkauan 500 km, secara keseluruhan telah diproduksi sebesar 350 unit. Nomor 3. Tank Leopard 2 Ini adalah tank yang didiproduksi di Jerman sejak tahun 1970. Ukurannya 9,6 meter dengan berat 60 ton. Memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 68 km per jam. Dilengkapi dengan armor komposit resistensi tinggi dan memiliki jangkauan 500 km. Dapat memasuki kolam air hingga kedalaman 2,5 meter. Nomor 2. M1 Abrams Ini adalah tank generasi ketiga yang telah diproduksi di Amerika Serikat. Sejak 1979, tank ini berukuran 9,7 meter dengan berat 60 ton. Memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan maksimum 67 km per jam. Kemampuan manuver memungkinkannya bergerak dengan mudah di medan apapun dan keistimewaan yang dimiliki tank ini adalah mesin turbin gas, mengadopsi lapisan baja dan penyimpanan amunisi terpisah dalam kompartemen terpisah untuk keselamatan kru. Dengan berat mendekati 62 ton, M1 menjadi salah satu tank terberat yang masih digunakan. Nomor 1. T-14 Armata Ini adalah tank generasi keempat, yang telah diproduksi di Rusia sejak 2015, memiliki fitur canggih yang unik dan telah dirancang untuk menjadi sangat kuat, cepat, dan sangat tangguh. Dengan panjang 7 meter dan berat 55 ton, memiliki mesin dengan 1.500 tenaga kuda dan dapat mencapai kecepatan 90 km per jam. Memiliki ruang untuk 3 anggota awak yang dilindungi oleh kapsul lapis baja. Hal ini dilengkapi dengan sistem perlindungan aktif, teknologi siluman dan sistem kecerdasan buatan. Jangan lupa untuk tekan tombol, subscribe. Kalau Anda suka konten ini klik like atau komen di bawah. Terima kasih telah menonton!